Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Radun Muhammad Ria Faridah Marzuki dengan ninkas 1120.068 nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ikan yang bernama Lujanus malabarikus nah ingin tahu lebih lanjut dan lebih banyak tentang ikan ini Mari kita simak video ini nah apa-apa saja yang akan kita bahas pada video video ini yaitu morfologi dari ikan itu sendiri daerah penyebarannya habitat pola adaptasi pola reproduksi manfaat ekonomi dan ekologi serta nilai gizinya nah morfologi dari ikan ini yaitu nah Lujanus malabarikus atau yang biasa kita kenal dengan ikat kakak merah memiliki mata merah yang cukup jelas dan bening mulutnya cenderung lebar dengan posisi sedikit posisi sedikit menyerong dengan bentuk liji halus warna punggungnya biru kehijauan atau kababuan dengan sirip gelap nah pada bagian bawahnya tubuh bagian bawah tubuhnya sebelum penutup insang terdapat duri kuat dan cuping bergerigi pada bagian atas penutup insang tersebut nah di sekitar punggungnya terdapat 7 hingga 9 sirip berjari-jari keras hingga dan 10 hingga 11 sirip berjari-jari lemah nah untuk daerah persebaran itu sangat luas penyebaran itu meliputi peralian Indo-Pasifik kepulauan lain di Afrika Utara sampai perairan Australia dan kepulauan Ryukyu Jepang nah habitat ikan kakap merah ini di perairan tuluk dan pantai kadang-kadang ditemukan juga di daerah mora-mora sungai atau estuari nah kakak merah atau lanjut berjenos malabarikus ini di Indonesia dengan dengan banyak nama nah yaitu ada jambian jenaha somasi laubini dan laubini dan laubini nah di Thailand beda beda juga dikenal dengan nama red snapper atau mangrove red snapper nah habitat ini ikan ini dimana saja sih nah ikan kakak merah umumnya menghuni daerah perairan karang ke daerah pasang surut di mora bahkan beberapa spesies cenderung menembus sampai perairan tawar nah jenis kakak merah berukuran besar umumnya membentuk gerompolan yang tidak begitu besar dan berwaya ke dasar perairan menempati bagian yang lebih dalam daripada jenis yang berukuran kecil selain itu biasanya kakak merah tertangkap pada kedalaman dasar antara 40 hingga 50 meter dengan substrat sedikit karang dan salinitas 30-33 ppt serta suhu antara 5-30 derajat cc 32 derajat celcius nah pola reproduksi ini ikan ini itu sangat unik nah ikan kakak merah ini tergolong biosios yaitu ikan ini terpisah antara jantan dan betina ini hampir tidak dijumpai seksual dimorfisma atau beda nyata antara jenis jantan dan betina baik dalam hal struktur tubuh maupun dalam hal warna nah pola reproduksi itu gonokorisma yaitu setelah terjadi diferensiasi jenis kelamin maka jenis seksnya akan berlangsung selama hidupnya jantan sebagai jantan begitu pula betina sebagai betina nah jenis ikan ini rata-rata mencapai tiket pendewasaan pertama saat panjang tubuhnya telah mencapai 41 hingga 51% dari panjang tubuh total atau panjang tubuh maksimum jantan mengalami matang kelamin pada ukurannya lebih kecil dari betinanya kelompok ikan yang siap memiknija biasanya terdiri dari 10 ekor atau lebih akan muncul ke permukaan pada waktu sejak atau malam hari di bulan Agustus dengan suhu air berkisar 22,2 sampai 25,2 ikan kakap jantan yang mengambil inisiatif berlangsung pembicahan yang diawali dengan menyentuh dan menggesek-gesekkan tubuh mereka pada salah seikor betinanya setelah itu baru ikan-ikan lain ikut bergabung mereka berputar-putar membentuk spiral sambil melepas gamet sedikit ke bawah permukaan air nah pola adaptasinya itu sangat penting juga nah secara umum ikan kakap merah yang berukuran ikan besar akan bertambah pula umur maksimumnya dibandingkan yang berukuran kecil ikan kakap yang berukuran besar akan mampu mencapai umur maksimum berkisar antara 15 sampai 20 tahun umumnya menghuni perailan mulai dangkal hingga ke dalam 60 sampai 100 meter nah kebiasaan makan ikan kakap merah ini tergulung karnifora dimana makanan utamnya adalah ikan dan kepiting serta makanan tambahnya itu udang putih, rajungan, sotong, cacing, cumi-cumi, bintang laut, keong, dan udang mantis nah dari segian itu ikan kakap merah juga ini memiliki manfaat ekonomi dan ekologi nah Lujanus balabaricus ini merupakan sarfo spesies yang mengandung protein yang sangat tinggi disampik bagian kepala dagingnya banyak dimanfaatkan dalam bentuk irisan tanpa tulang nah filet diproduksi untuk diekspor dan dijual ke supermarket atau pasar semibadaran sedangkan kepalanya biasanya dijual ke rumah makan padang ini menjadikan masakan gulai kepala kekap atau dijual ke pelelangan pasar tradisional nah untuk ceto makanan ini itu gulai kakap merah khas padang nah disamping itu semua ikan kakap merah ini memiliki nilai gizi yang sangat bermanfaat bagi daya tahan tubuh nah yang pertama itu kalori dan protein setiap 6 oz ikan kakap merah mengandung 100.000 kcal atau 90% dari asupan harian berdasarkan diet 2000 kcal dan 35 gram protein dengan asap amino pada protein ikan kakap merah ini dapat membantu menjaga kulit dan otot agar tetap kuat serta membantu proses produksi enzim dan hormon dalam tubuh kita nah yang kedua kandungan vitamin kakak merah mengandung vitamin D dan vitamin E kandungan vitamin D dapat membuat tulang kuat dan vitamin E mendukung pertumbuhan sel darah merah yang sehat membantu transportasi oksigen serta menjadi antioksidan kelami bagi tubuh lalu yang ketiga ada kandungan mineral kakak merah mengandung magnesium dan selenium yang penting bagi tubuh sepertinya vitamin E selenium berperan sebagai antioksidan sedangkan magnesium dapat menjaga tulang dan gigi agar selalu sehat satu porsi ikan ini mengandung 65 mikrogram selenium dan 54 miligram magnesium nah yang keempat ada kandungan omega 3 ikan kakak merah berfungsi sebagai sumber yang baik dari asam lemak muti 3 setiap porsi ikan kakak merah ini mengandung 0,4 gram asam dokosa hexayonic atau DHA dan 6,1 gram asam eikosa pentayonic atau EPA nah begitu banyak manfaat ikan kakak merah ini selain unik dia juga memiliki nilai gizu-gizu yang bermanfaat bagi tubuh kita apalagi ekorap anak yang sedang masa pertumbuhan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini lebih dan kurangnya mau dimaksikan bila hitam wali lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih